Mengawali berita pertama, pemirsa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Lintas Paguyuban Provinsi Jambi berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi menuntut pemerintah menaikkan harga kelapa dan meningkatkan stabilitas harga komoditi pertanian di Provinsi Jambi. Pada unjuk rasa yang berlangsung Senin pagi ini terlihat ada aksi dorong mahasiswa dengan aparat kepolisian. Dengan membawa tunas kelapa dan melakukan aksi bakar ban di tengah jalan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Lintas Paguyuban Provinsi Jambi Senin pagi melakukan aksi unjuk rasa di seputaran Simpang BI. Setelah melakukan aksi orasi di depan gedung BI, ratusan mahasiswa melakukan long march menuju gedung DPRD Provinsi Jambi dengan membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan. Unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa ini atas anjoknya harga kelapa di Provinsi Jambi pada beberapa pekan terakhir. Bahkan saat ini harga kelapa di pasaran berkisar pada angka di bawah seribu rupiah per butir. Pada unjuk rasa ini sempat terjadi aksi dorong antar mahasiswa dengan pihak pengamanan di depan gedung DPRD Provinsi Jambi. Namun aksi tersebut tidak berlangsung lama hingga Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menenangkan situasi. Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan, terkait turunnya harga kelapa di pasaran, pihak pemerintah hingga kini tengah melakukan evaluasi dan melakukan pembahasan untuk meningkatkan harga kelapa. Kita lagi membahas tentang RAN PERDA, ada tujuran perda yang akan kita bahas, akan kita segera terbitkan termasuk tertaniaga dan hasil pertanian. Itu akan meningkatkan harga baik itu komoditinya, komoditinya karet, maupun sawit dan kelapa. Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Lintas Paguyuban Provinsi Jambi, Hadi Husnaini mengatakan, pihaknya akan terus mengikuti perkembangan atas penyampaian Cornelis Buston untuk berusaha menstabilkan harga kelapa di Provinsi Jambi. Hadi menegaskan jika pernyataan yang dilontarkan Cornelis Buston tidak juga terrealisasi, maka pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa. Nanti kita akan kelap lagi, kita akan mengomong komunikasi terhadap pihak DPRD, jika memang itu hanya statement ataupun hal-hal yang membuat meredam aksi mahasiswa hari ini, kami akan mengikuti kembali di sini untuk unjuk keadilan.